Pira pandang ke langit, waktu saya melihat, saya bilang, ada apa? Dibang pandang saja ke langit. Waktu saya melihat ke langit, dari A sampai Z, secara detail, semuanya Tuhan perlihatkan. Makanya itu yang firman Tuhan yang suami saya baca. Di hadapan Tuhan terbuka. Apa yang saya buat, saya buat Mira, saya buat Nafik. Saya di hotel, maaf kata, dengan om-om dalam gaya bentuk apapun, semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada satupun yang terlewatkan, bahkan sekecil pun tidak terlewatkan. Bagaikan film bioskop yang sedang diputar. Dan ada sendiri yang duduk menonton bioskop itu. Saya bilang, Tuhan, kenapa hidup saya hancur seperti ini? Wanita ini melihat seperti diputarkan sebuah film. Dosa-dosa yang pernah dilakukan, Tuhan. Termasuk ketika bermain dengan om-om. Gaya dan modelnya pun dia lihat, dia sampaikan seperti itu. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara terkasih dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa, roh jiwa dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang benar, alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Dia akan datang untuk menghakimi dunia. Amin. Saudara, hari ini saya melihat sebuah video. Seorang wanita yang cantik pastinya, dia dulu tidak percaya Kristus. Kemudian dia mengutarakan kesaksiannya di channel. Pastor Mandubulu, saudara. Dan ini kesaksian yang luar biasa menurut saya. Ini buka-bukaan. Ini B-A-R-B-A-R. Saudara-saudara ya. Luar biasa. Tetapi ketika orang sudah dipulihkan, dia tidak merasa malu lagi. Sebab itu masa lalu. Dan sekarang dia masuk dalam kehidupan yang baru. Saya ingin berpesan kepada saudara bahwa sekalipun dosa kita seperti sangat besar. Menurut ukuran kita dan juga ukuran manusia. Tetapi Tuhan bisa mengampuni dan memulihkan saudara. Seorang wanita yang melakukan segala jenis kejahatan. Bertemu dengan seorang Resi D-I-V-I-S. Fis. Ya. Ya, penjahat kelas kakap ya, saudara-saudara. Kemudian kompromi dan saling kerjasama melakukan kejahatan. Dan wanita ini terjerumus masuk ke dalam dunia gelap. Dia mengatakan bahwa dia menjadi penari. T-E-L-A-N-J-A-N-G. Saudara-saudara baca ya. Dia melakukan itu. Bukan cuma itu. Lebih dalam lagi. Karena disupport oleh pacarnya yang sekarang jadi suaminya. Dia jadi gerapan om-om. Segala jenis dosa dia lakukan. Di dalam Yesaya pasal 1. Ayat 18. Seperti ini, saudara. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba. Akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memperontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Ini bukan cuma berlaku kepada bangsa Israel. Tapi firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Dan wanita ini diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dia menceritakan bagaimana suaminya yang pertama bertobat. Dan dia arogan, dia keras hati. Dia berkata kepada suaminya, kamu saja yang bertobat. Bukankah kamu sudah menjerumuskan saya dan mengajak saya untuk melakukan banyak kejahatan. Saya tidak mau. Tetapi ketika Yesus men touch, menyentuh hatinya orang ini. Belum keluar dari tempat ibadah. Dia di jama Tuhan. Dan kesaksian yang luar biasa, saudara. Bagaimana seorang yang keras hati, yang melakukan kejahatan, bisa menceritakan suatu yang supranatural. Ada banyak orang yang berkata bahwa tidak masuk akal. Saya mengambil kesimpulan bahwa pasti ada banyak orang yang membuli dan tidak percaya dengan kesaksian ini. Karena bukan pengalaman mereka. Tetapi Tuhan itu selalu bekerja. Luar biasa. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Tuhan yang maha kuasa. Dan bisa melakukan hal yang supranatural. Masakan saudara percaya kepada setan yang bisa berubah wujud. Muncul wujudnya. Masakan saudara tidak percaya. Alkitab berkata bahwa Elohim itu adalah roh. Kalau dulu saya biasa menyebut Allah itu roh. Dan ciri-cirinya Tuhan kita, kita tahu dalam wajahnya itu ya Yesus Kristus, saudara. Waktu wanita ini bertobat. Yesus mendatangi dia dan berkata. Dalam bahasa menado, saudara. Ternyata Tuhan menguasai semua bahasa. Ada orang yang berkata tidak masuk akal. Tidak apa-apa. Kalau saudara hanya membatasi dengan satu bahasa, silahkan. Kalau saudara hanya membatasi bahwa hanya daerah tertentu, negara tertentu yang berkenan, silahkan, saudara. Tetapi wanita ini berkesaksian. Yesus berkata, pandang ke langit. Dan wanita ini memandang ke langit. Saat dia merasa kepanasan dipulihkan Tuhan. Dia melihat ke langit, saudara. Dia melihat dosa-dosa yang dia lakukan selama ini. Dan Yesus berkata, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasah. Kamu akan mengalami kengerian. Wanita ini melihat seperti diputarkan sebuah film. Dosa-dosa yang pernah dilakukan, saudara. Termasuk ketika bermain dengan om-om. Gaya dan modelnya pun dia lihat. Dia sampaikan seperti itu. Saudara, ketika orang bertemu dengan Yesus ada bertobatan. Yesus selalu mengajak orang untuk berbuat baik, bertobat, dan berubah. Sebab Yesus adalah kebenaran dan dia adalah Elohim sendiri. Di dalamnya tidak ada kegelapan. Dia adalah terang dunia. Tapi yang saya heran ketika ada orang yang mengaku, mengenal Tuhan. Tetapi kelakuannya tidak menunjukkan dia seorang bertuhan. kata-katanya, fitnahannya. Lalu mulai membuli orang-orang yang percaya kepada Yesus. Oh, penyembah manusia. Tidak apa-apa. Kenapa? Mereka tidak memahami konsep penebusan. Saya sering mengungkapkan dari channel-channel saya, termasuk dari live-live saya. Saudara bisa belajar. Saya mengundang saudara, aku saudara saya iman, untuk masuk di dalam live saya setiap malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya mengajarkan firman Tuhan. Saya sering mengatakan, bahwa konsep penyelamatan yang Elohim lakukan, itu diberikan kepada bangsa Israel. Dan itulah gambaran perjanjian baru. Ketika ada orang yang melakukan dosa, ada darah yang harus ditumpahkan. Darah binatang yang harus dikorbankan, sebagai penghapus dosa. Ini adalah gambaran perjanjian baru. Dan kita manusia ditebus, untuk seluruh umat manusia, ditebus dengan darah Kristus. Elohim menzelma menjadi manusia. Karena dia mengasihi umatnya. Untuk kita bisa mengerti keinginan Tuhan, Elohim harus menzelma dan menjadi manusia. Pada zaman dulu, saudara, hanya kepada bangsa Israel, ada nabi-nabi pada zaman itu. Dimana Elohim berfirman untuk berpesan kepada jemaat Tuhan, atau orang-orang Israel. Pada saat itu. Dan bagaimana cara membedakan nabi palsu, dan nabi yang benar dari Tuhan. Nabi yang benar dari Tuhan, saudara, pesannya itu sampai dan benar, tepat, itu akan terjadi. Semacam nubuatan. Itu akan terjadi. Tapi kalau nabi palsu, contohnya nabi lia, saudara, dengan nabi-nabi baal. Nabi-nabi baal ini, semua, habis. Karena mereka adalah nabi palsu. Tidak terbukti apa yang diucapkan. Dan disitulah kita lihat nabi yang benar dari Tuhan dengan tidak. Dan nabi yang tidak benar, nabi palsu. Dan siapapun yang pernah hidup, dan dia menjadi nabi palsu, dari perjanjian lama sampai saat ini, itu akan dihukum. Tidak akan lupu dari penghukuman, saudara. Jadi, saudara, biar kesaksian daripada seorang wanita ini, yang saya sampaikan juga kepada saudara, membangun iman dan menolong saudara untuk teguh di dalam Yesus. Bagaimana menceritakan? Itu namanya pengalaman pribadi. Kalau saudara berpikir bahwa itu hanya dusta, itu tampil wajah. Saudara bisa mencari wanita itu dan konfirmasi. Dan setiap kita punya pengalaman yang berbeda. Dan Tuhan Yesus itu bisa mengubahkan orang yang tadinya keras. Sudah sangat banyak kesaksian yang mereka ungkapkan, saudara. Membuktikan bahwa Tuhan Yesus masih hidup sampai sekarang. Hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukan itu, yang menampakkan diri kepada mereka yang keras hati, saudara. Saya belum pernah melihat yang lain. Biar firman Tuhan ini menjama, menolong, menguatkan saudara, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus.